Halo rakan-rakan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusan dan dilancarkan segala aktivitasnya. Nah disini saya akan kembali mengulas berkaitan dengan perkembangan informasi mengenai Pai Network yang terbaru lagi. Silahkan disemak sampai akhir, jangan di skip-skip agar tidak gagal paham. Nah disini informasi yang pertama dikutip langsung dari Pai News Media. Beberapa jam yang lalu ya, disini memberitakan informasi yang sangat mantap sekali. Saatnya Pai Network mendekati MyNet, sekarang Anda harus memikirkan 100% dan memperhatikan gerakan dari Pai Network. Ini mungkin satu-satunya kesempatan bagi orang biasa untuk memiliki kekayaan dan kebebasan secara finansial. Nah jadi disini kalau kita lihat dan kalau kita amati, sekelas daripada Pai News Media sudah berani memberitakan tentang Open MyNet yang sudah semakin dekat ya. Nah artinya disini proyek daripada progres Pai Network memang sangat mantap sekali. Dan disini memang kinerja daripada core team memang sangat terlihat realistis ya. Kemudian disini juga banyak sekali yang berkomentar di bawah ini. Banyak sekali dari negara-negara yang lain juga ikut berkomentar ya. Kalau kita lihat disini juga ada salah satu rekan kita. Ada salah satu rekan pionir kita dari Spanyol. Nah disini juga ikut berkomentar ya. Ini sangat mantap sekali. Semua orang yang menjadi anggota jaringan Pai atau anggota daripada Pai Network percaya bahwa itu adalah real atau asli ya. Nah ini adalah peluang yang sangat luar biasa menuju kesuksesan dan juga kemakhamburan. Kemudian disini juga banyak sekali rekan-rekan kita yang berkomentar. Nah disini banyak sekali yang berkomentar dari berbagai macam negara ya. Kemudian nanti rekan-rekan juga bisa ikut berkomentar disini ya. Silahkan tulis dalam kolom komentar. Nah disini sekali lagi juga ada yang berkomentar mengenai masalah harga dan lain-lain. Nah kemudian setelah itu kita akan mencoba untuk melanjutkan informasi berikutnya. Informasi tadi dikutip dari Panyus Media 9 jam yang lalu ya. Kemudian disini Panyus Media juga meredit postingan daripada Kozi 20 jam yang lalu. Kozi merupakan salah satu kalau kita lihat merupakan moderator yang aktif ya dalam membagikan informasi berkaitan dengan Pai Network. Nah disini Kozi memberikan informasi satu klik untuk memberitahu seluruh tim penghasil untuk melakukan KYC. Fitur baru yang senyap dan saya telah menyukainya ya. Nah jadi sekarang tersedia di menu Main App Checklist ya. Nah nanti rekan-rekan itu juga bisa mengunjungi daripada aplikasi Pai Network rekan-rekan semuanya. Kemudian disitu sudah ada semacam fitur tambahan ya untuk menu KYC. Nah jadi nanti rekan-rekan juga bisa mengundang teman atau mengundang referral, tim, dan lain-lain ya. Untuk bisa mengikuti KYC ya. Jadi disini ketika rekan-rekan sudah mengundang secara otomatis disini akan sudah congratulations ya. Dan sudah melakukan semacam KYC. Jadi disini tim harus be notified. Artinya disini untuk tim yang rekan-rekan undang sudah diberi semacam notifikasi untuk melakukan KYC. Kemudian Koji disini juga memberitakan postingan 19 jam yang lalu ya. Ini sangat mantap sekali. Kalau kita lihat disini informasinya seperti berikut ini ya. Area 314 sekarang telah dibuka. Kemudian tetap up to date dengan kejadian jaringan Pai dan jadilah bagian dari komunitas dengan orang-orang lain yang berpikiran sama. Yang memiliki minat yang sama ya dengan koin Pai. Banyak orang, banyak barang di dalamnya. Kami bahkan memiliki meja bantuan ya. Nah artinya disini kalau kita lihat daripada Koji ya. Memberitakan area 314 sekarang sudah dibuka. Nah ini maksudnya apakah area open my net atau area apa ya rekan-rekan. Rekan-rekan yang memiliki informasi lebih bisa tulis dalam kolom komentar ya. Nah kemudian disini juga ada yang bertanya ya. Area 314 is now open. What that? Nah disini kemudian disini juga ada yang berkomentar. Nah disini memang banyak sekali yang berkomentar. Beragam komentar. Kemudian disini kita kembali ke dalam Pai News Media ya. Beberapa waktu yang lalu disini juga memberitakan informasi dalam proses peningkatan. Bertahap sistem pembayaran. Pai Network, komunitas Pai juga berkembang. Dan toko yang menerima pembayaran dengan menggunakan koin Pai ya. Bahkan lebih populer di kalangan Pioner lokal. Pai adalah cryptocurrency gratis untuk ditambang. Bagaimana Anda berencana untuk menggunakannya. Jadi disini sudah banyak sekali semacam barter-barter di lokal ya rekan-rekan. Barter-barter lokal di antara satu negara ya. Itu adalah barter lokal. Kemudian kalau disini kita lihat disini ada barter yang dilaksanakan di Malaysia. Nah disini karena bulan suci Ramadan ya. Jadi disini saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi rekan kita yang muslim ya. Kemudian disini saya juga menjalankan ibadah puasa ya rekan-rekan. Insya Allah kurang lebih seperti itu. Nah kemudian disini kita bisa melihat daripada barter yang ada di negara Malaysia ya. Disini nasi dadang atau mungkin nasi dagang, nasi padang dan lain-lain ya. Nah kemudian disini kalau kita lihat dari negara yang lain jika ada ini mungkin bisa dilihat dari negara Vietnam ya. Juga sudah mudah terpampang dengan logo-logo PAI bisa membeli semacam produk minuman dan lain-lain. Kemudian disini kalau kita lihat daripada PAI News Media memberikan informasi satu hari yang lalu. What is the PAI Network price to open MyNet? Nah disini kalau kita lihat. Nah disini kalau kita lihat ya. Sangat mantap sekali ya rekan-rekan berapa harga jaringan P untuk membuka open MyNet. Nah disini artinya saat open MyNet tiba berapakah harga untuk satu coin pay ya. Apakah harganya adalah 100 USD. Nah disini atau 314 ribu dolar ataupun 6700 dolar ya. Nanti rekan-rekan itu juga bisa memberikan pendapat atau masukkan dalam kolom komentar ya. Karena disini kalau kita lihat value-nya sangat besar sekali. Bahkan minimal itu 100 dolar ya rekan-rekan kurang lebih seperti itu. Kemudian disini itu saja banyak sekali yang berkomentar. Ada yang menyebutkan bahwa harganya harga GCP ya kurang lebih seperti itu. Kemudian juga ada yang menyebutkan sekitar 300-an dolar saja. Nah ini sangat beragam sekali ya rekan-rekan yang memberikan komentar tentang masalah harga. Kemudian disini juga ada yang berkomentar. Dalam bentuk bahasa Arab ya. Mungkin disini dari negara Palestina atau dari mana ya. Kemudian disini Core Team juga memberikan atau disini Payus Media ya. Memberikan informasi 3 jam yang lalu. Nah disini informasi paling upgrade daripada Payus Media ya. Nah berkata dengan masalah KYC. Hanya satu pengingat yang diperbolehkan dalam 24 jam. Mengingatkan anggota tim untuk melakukan KYC. Akan membantu Anda mendapatkan lebih banyak yang belum diverifikasi P. Bertindaklah sekarang. MyNet mendekati Anda. Sudahkah Anda diingatkan oleh pemberi rekomendasi Anda. Artinya disini sekali lagi rekan-rekan yang memiliki tim atau referral. Nanti bisa saja untuk mengundang rekan-rekan. Semuanya ya untuk mendapatkan undangan KYC. Kurang lebih seperti itu ya. Ini sangat mantap sekali. Nah oke rekan-rekan dan disini langsung saja saya membuka aplikasi daripada Paynetwork ya. Nah disini kalau kita lihat disini ada informasi MyNet kita bisa klik. Kemudian disini ada semacam informasi-informasi ya. Kemarin ada yang bertanya. Disini ada yang ada saldo yang belum diverifikasi. Saldo yang dapat ditransfer ke MyNet. Kemudian saldo yang dimigrasikan ke MyNet ya. Nah disini kalau kita lihat saldo yang belum diverifikasi adalah saldo daripada jumlah tim atau referral kita. yang juga ikut menambang ya. Kemudian disini saldo yang dapat ditransfer ke MyNet adalah saldo yang hasil kita mining secara solo. Kemudian saldo yang dimigrasikan ke MyNet ya. Disini ada saldo ketika rekan-rekan itu lolos KYC. Kemudian sudah terseklis ya sampai poin nomor 8. Nah kemudian nanti saldonya akan dimigrasikan ke dalam saldo available balance di dalam MyNet ya. Nah disini saya masih kosong. Masih menunggu karena masih belum termigrasikan ya rekan-rekan dan sedang menunggu poin nomor 8. Nah kemudian disini kalau kita lihat nah disini ada daftar periksa MyNet. Kemudian ada konfigurasi tingkat penguncian dan disini adalah fitur baru yang dimaksud ya. Yaitu adanya notifikasi tim to KYC. Nah jadi disini nanti rekan-rekan itu yang memiliki tim atau referral bisa di klik yang bagian disini ya. Nah kemudian disini ada saldo yang belum diverifikasi. Nah saldonya berapa jumlahnya sesuaikan saja dengan saldo rekan-rekan semuanya ya. Kemudian disini tim rujukan Anda dan anggota keamanan lingkaran. Nah kemudian yang paling penting adalah disini ya. Disini banyak sekali istilahnya adalah referral atau tim atau anggota rekan-rekan semuanya ya. Yang rekan-rekan undang melalui daripada kode referral rekan-rekan semuanya. Kemudian nanti rekan-rekan itu juga bisa yang belum KYC di bawah ini bisa rekan-rekan undang ya. Caranya sangat mudah sekali. Sekarang ada rekan-rekan tinggal klik yang bagian tim KYC reminder disini ya. Secara otomatis disini sudah ada tim already notifikasi ya. Jadi disini nanti rekan-rekan itu artinya sudah memberikan sinyal atau memberikan semacam undangan KYC ya. Jadi disini ada you already notice your tim in last 24 jam. Jadi disini setiap 24 jam sekali rekan-rekan bisa mengingatkan rekan-rekan ini untuk melakukan KYC ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian disini kita confirm. Nah ini adalah fitur yang tersedia ya rekan-rekan sangat mantap sekali ya. Semoga rekan-rekan yang belum KYC segera saja untuk mendapatkan KYC dan bisa dipercepat untuk KYC masal dan menuju ke pasir berikutnya yaitu pasir open my net ya. Semoga saja segera open my net. Sekian dan terima kasih.